Jelang Idul Adha 2023, BPN gelar pangan murah di Halmahera Selatan. Badan Pangan Nasional, BPN, bersama Pemkap Halmahera Selatan, Maluku Utara, menggelar pangan murah di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Senin, 26 Juni 2023. Pegelaran pangan murah ini dalam rangka menstabilkan pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Kamis 29 Juni 2023. Di mana kebutuhan pokok masyarakat dijual dengan harga cukup terjangkau. PLT Sekretaris Daerah Halmahera Selatan Safiun Radjulan mengatakan, gerakan pangan murah yang dilakukan BPN berlangsung secara serentak di seluruh kabupaten, kota di Indonesia. Ini untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Sehingga pemerintah melalui distan Halmahera Selatan bersinergi dengan BPN, Bulog Ternate, distributor dan pelaku usaha pangan menggelar gerakan pangan murah, katanya. Jadi komoditas pangan strategis seperti beras, gula pasir, terigu, telur ayam dan bawang itu disediakan. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, sambungnya. Selain mempermudah masyarakat jelang Idul Adha, lanjut Safiun, gerakan pangan murah juga bertujuan menekan inflasi daerah serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan strategis di masyarakat. Saat ini inflasi terjadi karena kenaikan harga pangan pokok strategis yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dan untuk mengatasi dampaknya, maka pemerintah secara serentak mengelar gerakan pasar murah, tandas dia. Sekadar diketahui, bahan pokok yang dijual dalam gerakan pangan murah tersebut adalah Beras 10 kg 133.000 rupiah Beras 5 kg 51.250 rupiah Terigu 1 kg 10.000 rupiah Gula pasir 1 kg 14.000 rupiah Bawang putih 1 kg 30.000 rupiah Bawang dan merah 1 kg 47.000 rupiah Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih.